Intro Duh, ini acara udah mulai, tapi hostnya belum datang. Dimana sih gengki? Ini cakalangnya udah ready, semuanya udah ready. Tapi gengkinya gak nyampe-nyampe. Keknya petanya kurang. Bersihin lagi, ah. Kamu masih jangkauan dari sini? Ya mau saya sudah ramah, mau nyamar jadi sayur. Aku mau tidak tirat ya, karena aku orang Jepang, tempat waktu itu. Yang tempat waktu itu siapa? Eh, ya jadi hari ini masak apa? Kita mau masak cakalang sama pete. Cakalang pete. Ya, oke. Rambut aku nih, rambut aku. Dimini, ikan cakalang itu apa? Itu ikan khas menado, yang ikannya itu prosesnya di asap. Asap? Ya, di asap. Cakalang itu cakar, cakar, beda? Beda, beda. Bukan cakar, bukan cakar. Cakar itu kucing garong. Warga plus 6-2, pasti tahu dong sama ikan yang nge-hits ini, cakalang. Ikan cakalang atau katsuonus pelamis, merupakan satu-satunya spesies dari genus katsuonus. Nama ini diambil dari bahasa Jepang, katsuwe. Ikan cakalang termasuk ikan laut dalam, yang masih satu kerabat dengan ikan tuna. Di Indonesia, ikan cakalang umumnya diolah dengan cara di asap, atau lebih dikenal dengan cakalang fufu. Selain jadi lebih awet, cara pengasapan ini juga bikin rasa dan aroma ikan jadi istimewa. Mantul! Sebenarnya di Jepang juga ada yang mirip ikan asap. Apa tuh? Itu cemirang untuk minum sake. Cemiran? Iya, cemirang. Ika, sakana no kunsei. Coba, hai. Sakana no kunsei. Oh, bagus. Benar. Sakana no kunsei. Masukin? Iya, boleh masukin. Ini masukin. Waktunya kita goreng ikan cakalangnya, guys. Gak usah terlalu lama. Asalkan aromanya sudah menyeruak ke seluruh ruangan, tandanya ikan cakalangnya sudah siap untuk diolah. Nah, kita masukin belakang. Sama kalde jamur. Oke. Kalde jamur. Selain. Oke, dikit aja ya. Oke dees. Tunggu matang. Hai, udah. Baunya pedas. Sudah pedas? Sudah pedas. Sudah desu. Kalau tidak pedas, bukan masakan manado. Oh, harus pedas ya? Harus pedas. Jadi, cewek manado juga? Pedas, pedas. Oh, pedas. Tadi orang-orang tidak pedas. Oh, tapi aku pernah dengar. Sebenarnya, cewek manado itu cantik. Oh, iya? Iya. Iya, semua cewek cantik. Cewek manado. Iya. Jadi, kah? Arigato. Oh, benar, dah. Benar, dah. Kalau aku sukanya petenya terakhir. Oh, kenapa? Semakin bau, semakin enak. Lanjut petenya deh. Sebenarnya, masakan manado tidak mengenal petenya dan jengkol. Tapi karena Winnie sudah lama tinggal di Jakarta, akhirnya ia mencoba menggabungkannya menjadi sebuah masakan khas Nusantara. Wah, patut kita coba nih, guys. Cakalang collab dengan petenya. Seperti apa rasanya ya? Oke, kita cakalang buku putih. Masakan pertama kita sudah ready. Oh, masih ada? Masih ada. Karena gengki tidak kuat panas, akhirnya Winnie bakal lanjutin masak-masaknya sendiri deh. Duh, payah nih gengki. Itu aja nyerah. Padahal ini baru ketemu pedesnya cabai loh. Belum pedesnya kata-kata netizen. Iya. Kita lanjut ke menu kedua ya, guys. Ada balado baby chuni. Masaknya simple, guys. Bumbu balado yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang telah dihaluskan. Kemudian ditumis hingga harum. Masukkan baby chuni yang sudah dibersihkan. Lalu aduk hingga bumbu tercampur merata. Gak perlu lama-lama. Supaya tekstur baby chuni-nya gak keras tuh. Tinggal angkat dan sajikan deh. Oke. Hai, sudah mantan. Wah, udah. Wih, ini bagus sih. Oke, jadi. Masakan-masakan yang udah tadi saya buat. Bisa ada 20 menu ya? Iya. Oh, tapi ini sebagian aku makan di sini. Sebagian aku mau dibungkus untuk hadiah. Boleh. Pernah hari ini ada cuma aku yang kurang tapung. Hari ini. Kita kasih gift tumpeng. Iya. Tumpeng nasi gini. Ini karena hadiah dulu. Kalau lengkap semua seperti ini, tinggal kita hias deh. Tumpeng dan hampers bambunya. Semangat gengki dan windy. Jadi untuk tumpeng, kita hias dulu menggunakan selada sebagai hiasan pertamanya ya. Pastikan seluruh sisi tertutup dengan selada. Biar bagus tumpengnya. Kalau enggak ada selada, bisa juga kok pakai daun pisang. Cuma kan kalau selada, biar bisa dimakan sekalian jadi lalap. Oke, udah. Seramat rantaku. Nah, tadi kita kan udah bikin tumpeng. Hai. Sekarang kita bikin hampers. Ham nasi bambu. Terus, wuh, ini lucu sekali. Iya. Oke, kalau di depan namanya bento. 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 Bento bambu. Ayo bungkus nasinya gengki. Kamu bisa. Setelah itu, baru deh masukkan ke dalam bambunya. Oke, oke ya. Terima kasih. Hampers bambunya udah jadi nih, guys. Dalam satu hampers bambu ini terdapat satu nasi dan tiga laun. Wah, semuanya sudah selesai. Waktunya makan. Hmm, aneh, sorry. Pedas. Guri, guri. Pedas, tapi untuk aku biasa saja. Biasa saja. Hmm, enok. Kamu makan apa? Hmm? Jengkel. 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 Terima kasih telah menonton Mantai Ini siapa? Boleh? Ini boleh Ini tidak? Ini tidak boleh Oke guys, jangan lupa Tonton terus tahun nanti Makin tahu makin banyak ilmu Bye bye Down Down Bye bye Sat